Berikutnya pemirsa pemerintah Australia Selatan akan menerapkan pajak khusus untuk mobil listrik di tahun depan. Tetapi otoritas setempat baru saja memutuskan bahwa kebijakan itu ditunda. Markit perkembangan mobil listrik membuat penderapan pajak di negara Australia mulai dibuat. Namun pemerintah Australia Selatan akan menerapkan pajak khusus untuk mobil listrik pada tahun depan. Setelah melakukan sejumlah pertimbangan akhirnya pendatapan pajak itu baru akan dikenakan pada 2027. Pengguna mobil listrik electric vehicle Australia Selatan bisa menikmati bebas pajak kendaraan selama 6 tahun ke depan. Kebijakan ini sendiri bisa dikatakan sebagai subsidi bagi masyarakat Australia Selatan yang akan beralih menggunakan EV. Lewat kebijakan ini maka pengguna EV dapat menikmati subsidi sekitar 30 juta. Diperkirakan terdapat sekitar 6.000 warga Australia Selatan yang telah menerima kemudahan tersebut. Artinya otoritas setempat telah menyiapkan subsidi dengan total nilai sekitar 36 juta dolar Australia. Pendundaan ini sendiri dilakukan lewat diskusi dengan para pakar dan perusahaan otomotif. Dari pembicaraan itu disimpulkan bahwa saat ini masih diperlukan langkah untuk membuat masyarakat mau beralih pada EV. Diharapkan cara ini mampu mendongkrak jumlah EV secara signifikan. Ditargetkan 30 persen penjualan mobil di Australia Selatan pada 2027 merupakan kontribusi dari penjualan EV. Nantinya pajak untuk EV baru ditetapkan pada 2027. Rencananya pajak tersebut dikenakan dengan tarif per kilometer. Meskipun momen penerapan dan perhitungan pajak nantinya masih sangat bergantung dengan pengesahan dari Parlemen Australia. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!